Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anissa Silvia dengan NIM KHGC 19053 kelas 2B S1 Keperawatan Stikers Karsausa Dagarut Disini saya akan menjelaskan tentang antibiotik dari Meropenem Meropenem merupakan antibiotik karbapenem yang menghentikan pertumbuhan dan perkembangan bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri Meropenem juga adalah obat untuk menangani berbagai penyakit infeksi bakteri seperti meningitis, infeksi kulit yang parah, infeksi organ dan lapisan perut atau infeksi saluran pernafasan Selain digunakan sebagai terapi tunggal obat ini dapat dikombinasikan dengan antibiotik lain Ada pun mekanisme kerja dari Meropenem yaitu bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri sehingga bersifat bakteri sidal Lama onset atau mula kerja Meropenem T maksimal Meropenem dicapai dalam waktu 1 jam setelah pemberian intrapena Diperkirakan onset Meropenem terjadi dalam waktu 1 jam Lama efek terapi Meropenem sekitar 5-8 jam Di sini dijelaskan parmakokinetik dari Meropenem yaitu optimal bekerja sebagai antibiotik yang jalur pemberiannya melalui intrapena dengan cara bolus ataupun infus Meropenem didistribusikan secara luas dan akan dimetabolisme di dalam hati dengan hasil metabolit adalah C213.689 yang dihasilkan dari hidrolisis ikatan beta-lactam Diabsorsi, waktu mencapai puncaknya diperkirakan dalam waktu 1 jam untuk jaringan dan 2-3 jam untuk cairan serap prospinal Distribusi Meropenem yaitu setelah 30 menit pemberian Meropenem melalui intrapena, rata-rata dari konsentrasi plasma diperkirakan mencapai 23 MCG per mili untuk dosis 500 mg 49 MCG per mili untuk dosis 1 gram dan 115 MCG per mili untuk dosis 2 gram Metabolisme Meropenem yaitu dimulai metabolisme di hati menghasilkan metabolisme C213.689 yang merupakan hasil hidrolisis dari ikatan beta-lactam Elaminasi dari Meropenem yaitu 83% terjadi di urin melalui filtrasi dari glomerulal atau sekresi aktif tubular Parmakoginamik dari Meropenem yang pertama ada indikasi yaitu bisa digunakan untuk kasus pneumonia, infeksi saluran kemih, infeksi intraabdomen, infeksi ginekologi, infeksi kulit dan struktur kulit, meningitis, dan sektikimia Contraindikasi dari Meropenem yaitu tidak boleh diberikan pada pahian yang memiliki riwayat hypersensitif terhadap obat Meropenem Resistensi bakteri dari Meropenem yaitu dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya permeabilitas dari membran luar bakteri gram negatif, berkurangnya apinitas, serta produksi dari beta-lactamases Efek samping dari Meropenem yaitu pertama, muncul ruang pada kulit dan gatal sakit perut diare, sakit kepala, demam, iritasi atau bengkak dan kemerahan di area bekas suntikan trombositemia atau kondisi di mana kadar trombosit lebih tinggi dibandingkan kadar trombosit normal selanjutnya, anemia peningkatan transaminase peningkatan alkalipaspaspatase peningkatan dehidrogenase laktat penggunaan wanita hamil dan menyusui Meropenem boleh diberikan pada ibu hamil jika memang dibutuhkan atau kategori kehamilannya B Meropenem dieksresikan ke dalam air susu ibu boleh diberikan pada ibu menyusui dengan kehatian-kehatian tidak diperlukan penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan fungsi hati diperlukan penyesuaian dosis dan frekuensi pemberian tergantung pada derajat gangguan fungsi ginjal Meropenem juga bisa diberikan mulai pada bayi berusia 3 bulan ke atas dosis dari Meropenem yaitu dewasa dan anak kurang lebih 50 kg berat badan yaitu terapi ponomonemia, infeksi saluran kemi, infeksi ginekologi, infeksi kulit, dan struktur kulit yaitu 500 mg intrapena tiap 8 jam kedua intraperapi penomonia, nasokomil, peritonitis, dugaan infeksi pada pasien netropenia dan septikimia yaitu 1000 mg tiap 8 jam yang terakhir meningitis 2000 mg tiap 8 jam dan pada anak kurang lebih 3 bulan yaitu 10-20 mg per kilogram tiap 8 jam tergantung jenis dan tingkat keparahan, infeksi, kepekaan, patogen, dan kondisi pasien selanjutnya meningitis yaitu 40 mg per kilogram tiap 8 jam ada pun interaksi dari meropenem yaitu pemberian meropenem bersama dengan probenesid dapat meningkatkan kadar meropenem pemberian meropenem bersama dengan asam palproat dapat menurunkan kadar asam palproat sekian penjelasan dari saya semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton